Bikin desain kaos kelas cuma pake hape aja Pertama-tama silahkan subscribe channel Fahmedian ini dan aktifkan loncengnya Jika sudah subscribe, kita lanjut masuk ke aplikasi Pixel Lab Link aplikasinya ada di kolom deskripsi Lalu untuk teks yang ini kita hapus terlebih dahulu Selanjutnya untuk warna background kita ubah Menjadi warna hitam seperti ini Pilih checklist jika sudah Lalu kita akan menambahkan bahannya terlebih dahulu Pilih tambah from gallery Kita masukkan gambar bahannya seperti ini Link bahan ada di kolom deskripsi Lanjut kita atur ukuran dan posisinya Kita perbesar sedikit dan kita letakkan di tengah seperti ini Kita masuk ke menu opacity Untuk mengurangi opacity-nya kita buat seperti ini Dan pilih checklist Jika sudah kita buka menu layer dan kita kunci layernya agar tidak bergeser Lalu kita akan menambahkan teks Kita pilih icon huruf A Lalu pilih tambah teks dan pilih edit Tinggal kalian masukkan saja teks yang ingin kalian buat Saya buat seperti ini Dan untuk hurufnya saya akan ubah masuk ke menu font Untuk fontnya disini saya gunakan font evil empire Link font ada di deskripsi Pilih ok Lalu kita atur ukurannya Kita perbesar Oke kita ratakan dengan garis seperti ini Untuk tingginya Untuk tingginya Jika sudah kita akan atur Untuk teksnya kita masuk ke menu perspektif yang ini Dan pilih enable Jika sudah di enable Lanjut kita akan mengatur titik dari perspektifnya Kita geser seperti ini Oke Tinggal kita ikuti bentuk dari segitiganya ya Tinggal kalian samakan Kita bisa zoom yang ini Kita klik Lalu kita zoom dengan dua jari Jika sudah kita nonaktifkan zoomnya Lalu kita atur ulang perspektif dari teksnya Kita paskan dengan bentuk segitiganya Seperti ini Oke Lalu untuk bagian atas Kita bisa edit lagi Kita bisa pilih zoom Dan kita geser ke atas Lalu kita paskan dengan bentuk segitiganya Jika sudah kita pilih checklist Lalu untuk teks yang ini Kita pilih copy Selanjutnya kita putar seperti ini Untuk bagian sisi satunya lagi Kita paskan seperti ini Untuk kemiringannya Lalu jika sudah Tekst yang ini kita edit lagi Kita copy maksudnya Setelah itu kita masuk ke menu perspektif lagi Untuk bagian bawah ini Kita akan edit perspektifnya Kita pilih menu perspektif Lalu kita reset terlebih dahulu Kita pilih yang ini Jika sudah kita akan edit ulang titik perspektifnya Kita bisa zoom Lalu kita atur perspektif dari teks yang paling bawahnya Dikarenakan Kemiringannya berbeda Kita buat seperti ini Tinggal dipaskan dengan gambar segitiganya Oke jika sudah hasilnya menjadi seperti ini Lanjut untuk warna gradientnya Akan kita edit Kita pilih teksnya terlebih dahulu Yang kiri ini Lalu kita pilih menu color Kita pilih menu gradient Dan kita pilih warna hitam putih vertikal yang ini Oke jika sudah kita pilih checklist Untuk warna gradientnya Tinggal kalian sesuaikan dengan warna biru pada segitiganya Untuk semua teks kita buat gradient hitam putih Dan untuk bagian bawah ini Kita buat gradient hitam putih juga Dan untuk hitamnya kita akan pindahkan ke sebelah kanan Pilih tambah Lalu pilih balikan yang ini Otomatis warna hitamnya menjadi sebelah kanan Pilih oke jika sudah Dan pilih checklist Untuk teks bagian luar disini sudah selesai Tinggal kita buat teks bagian dalam ya Kita pilih teks ini Lalu kita pilih edit Jangan lupa layer yang ini kita kunci Agar tidak bergeser Lalu untuk teks yang ini Kita akan edit Lalu kita masukkan 9B Disini hanya contoh saja Tinggal kalian masukkan teks yang ingin kalian buat Lalu pilih oke dan tinggal kita atur ulang Perspektif lalu untuk warna background atau warna gradientnya Kita sesuaikan juga Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang teks pertama ya Kita pilih copy Lalu kita pilih edit Dan untuk perspektifnya kita sesuaikan dengan gambar bahan dari segitiganya Untuk gradient kita samakan dengan warna biru pada segitiganya Oke kita bisa atur ulang agar lebih rapi Nah disini untuk desainnya sudah selesai Kita buka layer kita kunci semua layernya Lalu untuk layer segitiga dari bahannya kita sembunyikan Dan untuk desainnya disini sudah selesai Tinggal kita simpan ke gallery Jangan lupa sebelum disimpan Backgroundnya kita buat menjadi transparan Terakhir kita pilih save as image Dan pilih save to gallery Segitu aja videonya Semoga bermanfaat Jika ada pertanyaan silahkan berkomentar Terima kasih sudah menonton Jangan lupa tonton video lainnya Jangan lupa tonton video lainnya